Intro Dalam wawancara Messi, dia menjelaskan kenapa dia bisa memilih klub Inter Miami, daripada klub Eropa, padahal, sebelum-sebelumnya, dia telah ditawar ada beberapa klub, tetapi Messi malah tidak menerimanya. Memang, dalam wawancara tersebut, Messi tidak menjelek-jelekkan Barca ataupun klub yang menawarinya, namun dia hanya menjelaskan, bagaimana dengan situasinya saat ini, Messi, benar-benar mencari ketenangan dan bermain nyaman di klub, bahkan dia ingin menikmati sepak bola di akhir karirnya. Akan tetapi, bagi kalian sebagai fans Messi ini, dan kalian benar-benar tahu percis, bagaimana dengan Messi, seharusnya, dia bisa bertahan di PSG, bahkan bisa mendapatkan balon di or yang kedelapan. Xavi Hernandez dan Laporta, hanya banyak bacot, mereka mengiming-iming, Messi kembali ke Barca, akan tetapi pembuktian mereka mana, bisa dianggap pembohong. Laporta sendiri, dia memang pemegang keuangan di Barca, akan tetapi bagi Messi dia adalah pengkhianat. Kalian juga bisa melihat, fair forma Messi saat ini, tidak sejelek-jelek amat, bahkan dia bisa bersaing dengan generasi-generasi muda, dan calon para bintang, namun hal ini sangatlah disayangkan, karena Laporta, Messi telah dihancurkannya. Laporta telah membohongi semua fans, padahal sebelum-sebelumnya, dia bertekad ingin memboyong Messi ke Barca, apapun halangannya, janji itu, saat Messi masih bermain di PSG. Bahkan, janji palsu itu telah diikuti juga oleh Xavi Hernandez, dan, juga pemain lain di Barca, dengan hal itu, Pep Guardiola juga lebih mendukung Messi kembali ke Barca daripada ke City. Dengan janji Laporta dan Xavi itu, akhirnya Messi memutuskan untuk tidak bermain di PSG lagi, padahal Messi masih mempunyai opsi perpanjang kontrak oleh PSG, namun Messi tetap hengkang, karena sedang menunggu kepastian di Barcelona. Lebih parah lagi, sebelum pengumuman ke Inter Miami, Laporta sudah berkoar-koar mendatangkan Messi, apapun halangannya, namun seperti yang kita lihat, buktinya mana, dan di mana janji Laporta, tentu hati Messi sangat sakit dengan cara Laporta ini. Pemain terbaik seperti Messi, telah diperlakukan dan tidak dihargai, di mana kini Messi benar-benar merasa tidak ada tempat lagi, untuk bermain di Barca. Messi gagal ke Barca, bukan karena masalah keuangan, akan tetapi Barca benar-benar tidak serius, jika saja Barca serius, maka mereka akan menjual pemain lain, untuk mendatangkan Messi. Padahal, Lionel Messi sudah serius ingin kembali di Barca, demi Barca, dia rela melepas bermain di PSG, bahkan rela mengurangi gajinya demi Barca, akan tetapi, kini Messi telah dihianati kembali, oleh, Laporta. Laporta, kini benar-benar membuat kecewa Messi, bahkan telah memberikan harapan palsu, dengan kekecewaannya, Messi kini terbang ke MLS bersama David Beckham. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!